Oke, kembali lagi di channel Bratis Pilih Agi, di mana ini saya akan membagikan sebuah preset buat kalian para youtuber. Nah, jadinya biasanya para youtuber itu membutuhkan preset, subscribe, dan sosmed media. Nah, jadinya biar kalian bisa tampilkan di konten kalian. Contohnya, saya akan memampilkan salah satu dari efek ini semuanya di antara 1, 2, 3, dan 4 sosmed media. Yaitu ketika contohnya seperti ini. Kalian bisa bantu saya dengan menekan tombol subscribe, lonceng, dan like. Kalian bisa membantu saya dengan menekan tombol subscribe, lonceng, dan like. Dan kalian juga bisa bantu saya dengan menekan tombol subscribe, lonceng, dan like. Dan ini dia tampilan sosial media green screen Facebook. Instagram Youtube Nah, jadi dia tampilan dari animasi subscribe dari saya. Nah, jadi kalian sudah melihat efek yang pertama, yang A1, A2, A3, sosmed, sosial media, dan angry screen ya. Jadi, kalian bisa gunakan itu free, kalau yang ke A1, kalian tidak perlu mengeditnya. Tapi, kalau yang A2, A3, sosial media free, kalian harus mengeditnya di PC, atau menggunakan aplikasi After Effects. Nah, disini saya akan memberikan cara merubahnya, dan cara mengeditnya. Nah, tapi bagi kalian para pengguna HP, kalian tidak perlu sedih, karena kalian nanti saya editin deh. Jadinya nanti ada syaratnya, tapi nanti saya putar syaratnya di bagian belakang. Nah, jadinya kalian simak video ini sampai habis aja ya. Dan kalian lihat syarat-syaratnya bagi pengguna HP. Oke, langsung aja kita menggunakan bagaimana sih cara mengedit bahan-bahan dari saya, yaitu yang A2. Contoh aja, disini kalian melihat ada folder ya, disini ada bahan-bahannya. Kalian tidak boleh menghapus salah satunya, karena nanti error terjadi di Project After Effects-nya. Jadi, ini nanti kalian bisa merubah juga di logonya, kalian tempelin logo kalian disini. Dan nanti saya kasih tau contohnya, kan kalau misalnya kali ini merubah nama, seperti video tadi, kita akan merubah namanya dulu deh. Kita buka projectnya. Oke, disini saya sudah membuka After Effects, dimana kalian kalau mau merubahnya, disini ada project A2 Pre-Compose. Nah, buat kalian yang tidak mengerti After Effects, kalian bisa gunakan cara saya, yaitu kalian pilih yang Pre-Compose. Disini saya memberikan gembok juga disini ya. Disini artinya kalian tidak boleh merubah efek ini. Tapi jika kalian memang mengerti After Effects atau sudah pro dalam After Effects, kalian boleh merubah ini. Tinggal kalian hilangin gemboknya, kalian bisa merubah efeknya. Nah, disini tapi saya menyediakan juga, ini ada tab ya, menyediakan yang tidak ada gemboknya. Itu artinya kalian wajib merubahnya, dimana kalau kalian lihat ini, nah disini kalian lihat segini. Ada namanya, nama channel. Disini ada subscriber dan logo. Nah, jadi kalian tuh harus merubah nama dan subscribernya. Tapi kalau kalian tidak mau merubah subscriber tidak apa-apa, itu defaultnya ada 50 juta. Kalau kalian mau 100 juta, mengalahkan T-series ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau yang logo juga, kalian nanti edit aja di Photoshop. Nah, misalnya saya akan merubah dulu nama ya. Misalnya contoh aja, menggunakan nama channel saya, Creative Editing AG. Nah, jika udah, kalian misalnya ingin merubah juga subscriber. Misalnya disini saya akan merubahnya 25 aja. Nah, sudah. Lalu kalian tekan Ctrl S. Nah, disini gimana sih cara merubah logo? Sedangkan logo itu hanya berupa gambar. Oke, langsung aja kita ke bagian bahan. Nah, disini ada bahan namanya Your Logo. Kalian buka aja Photoshop. Sebenernya sih menggunakan aplikasi yang di HP, kalian juga bisa. Dimana, tapi karena kalian menggunakan PC, langsung aja menggunakan Photoshop. Kenapa tidak gitu loh. Nah, misalnya saya udah membuka Photoshop. Yaitu kalian bisa lihat ini halaman awalnya. Kalian tinggal tarik aja Your Logo ini ke bagian ini. Nah, setelah itu kalian bisa edit. Cari aja bahan logo kalian. Dimana saya akan ini. Nah, seperti ini. Nah, jika udah, kalian bisa tekan Enter. Lalu kalian save. Dimana ketika dia di save, otomatis dia mengarah ke folder utamanya. Lalu kalian cari yang format PNG. Nah, disini kalian tekan Your Logo juga. Save. Disini akan terjadi duplicate. Dimana dia harus, kalian harus menggunakan nama lain ya. Tapi kalau kalian ingin mereplace, biar jadi langsung kalian tekan Yes. Nah, maka dia akan otomatis ke save. Lalu continue aja. Nah, otomatis kalau kalian kembali, maka Your Logo-nya akan otomatis menjadi logo YouTube kalian. Misalnya saya akan buka project-nya. Oke, disini saya sudah membuka project-nya. Yaitu kalian lihat sendiri. Disini logo udah otomatis berganti ya. Dan nama juga sebelumnya udah saya ganti. Dan subscriber-nya. Setelah itu kalian bisa render project ini. Tapi yang A2 ya. Ini project yang A2. Karena pre-compose ini adalah bahan utamanya. Sedangkan A2 ini finalnya. Yaitu project jadinya. Nah, jadinya kalau kalian tekan Apply disini, maka dia akan muncul nama channel ya. Itu seperti ini ya. Nama channel dan subscriber-nya. Dan animasinya otomatis udah berjalan. Jadi kalian bisa merubah logo, nama, dan lain-lain. Dan subscriber-nya. Nah, jika kalian udah mengubahnya atau mengeditnya. Kalian tekan yang A2. Itu adalah finalnya ya. Jadi kalian lihat ini adalah A2 ini bagian finalnya. Sedangkan pre-compose adalah bahannya ya. Tempat bahan editannya. Nah, jadi kalian tekan A2 ini. Di mana disini juga ada audionya udah gitu loh. Nah, jadi kalian tekan komposisi, pre-render. Atau kalian menggunakan encoder. Saya sudah buatin cara render di After Effects. Di atas link sini ya. Di sini ya. Nah, setelah itu kalian tekan render. Selesai deh. Dan misalnya saya akan berikan contoh yang A3. Sebenarnya sih caranya yang A3 sama aja. Oke, sedangkan ini adalah halaman awal yang punya A3. Kalian sama aja. Jadi disini ada namanya pre-compose. Yaitu bagian halaman yang kalian harus ubah. Di sini saya sudah siapkan juga tiga menu. Yaitu yang tiga sequencer yang kalian bisa ubah. Di sini ada nama channel seperti tadi. Jadi kalian bisa ubah seperti sebelumnya. Saya ngasih cara. Setelah itu kalian jika udah selesai. Kalian tekan yang A3 render. Dan kita lanjut yang keempat yaitu social media free. Di sini social media free kalian sama aja. Yaitu merubah nama. Oke, di sini kalian sudah melihat yaitu bagian awal dari social media free. Di sini ada project folder ya. Jika kalian ingin merubahnya, kalian bisa kunjungi yang namanya FB. Di sini sudah saya memberikan gembok juga. Misalnya di sini saya akan memberikannya nama dengan channel. Ini seperti punya saya yang dulu ya. Jadi saya itu udah merubah preset youtube saya dengan yang baru gitu loh. Nah, sedangkan ini yang lama jadi aku berikan kepada kalian free gitu loh. Dan misalnya saya akan merubahnya menjadi creative editing again. Nah, jadi ini cocok buat kalian bisa. Karena ukurannya juga udah kecil gitu loh. Jadi otomatis di sini kalian kalau memberikan animasi. Itu udah otomatis. Udah ada animasinya emang udah dari saya gitu loh. Jadi kalau kalian merubah, bisa aja ubah yang gak ada gemboknya. Nama di sini juga ada Instagram. Kalian bisa ubah. Dan jika kalian misalnya udah selesai. Kalian cari folder atau keinginan misalnya Instagram itu. Kalian cari yang belakangnya namanya final. Nah, artinya itu produk belakangan. Atau produk yang kalian harus render gitu loh. Nah, jadinya kalian bisa ubah itu. Oke, mungkin kalian ada yang bingung. Gimana sih cara menjadikan rendernya? Atau menjadikannya sebuah video? Oke, kita akan langsung aja. Oke, di sini saya sudah membuka yang A2. Di mana di sini saya kan udah mengeditnya. Di mana kalau kalian lihat yang A2 itu ada yang udah jadi. Ini kosongan jadinya. Gak ada logo ya. Nah, saya akan hapus. Saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara rendernya. Nah, jadinya kalian udah merubah ini kan. Udah tau kan cara merubahnya. Nanti kalau buat yang gak ada yang tau bagaimana cara ngeditnya. Nanti saya buatin bagaimana sih dasar after effect. Jadi, kalian bisa ubah aja. Tersalian udah. Enter lalu setelah itu kalian bisa tekan A2. Setelah itu kalian tekan file. Kalau udah selesai ngedit nih. Antara logo, subscribernya, namanya. Jika udah selesai kalian cari yang A2 namanya. Setelah itu kalian tekan file. Export. Encoder. Add into metoder. Dan misalnya kalian menggunakan komposisi parenter sama aja. Tapi ukurannya biasanya besar ya. Tapi kalian bisa menggunakan encoder. Lalu tekan file export. Entry folder. Maka otomatis dia mengarahkan ke bagian encoder. Nah, disini mungkin kalian menunggunya agak lama. Dimana kalian harus menunggu antara export after effect-nya ke encodernya. Jadi, kalian akan langsung datang sendiri kok disini. Kalian tunggu aja. Setelah itu kalian harus. Oh ya, kalian juga harus install after effect dan encoder. Disini saya menggunakan CC 2015. 2015 kalian harus berkaitan. Gimana after effect harus 2015. Encoder harus 2015. Nah, disini kalian bisa tekan ini. Yaitu lokasi pengeluaran dari project-nya. Yaitu kalian ini disini aja. Tekan save. Lalu kalian tekan ini. Maka dia akan render ya. Oke, disini rendernya udah selesai ya. Maka otomatis kita akan top-top aja. Ini juga. Lalu kita akan melihat hasilnya. Dimana saya udah mengeditnya. Oke, mungkin terlalu cepat ya. Nah, jadi dimana logonya kalian lihat sendiri. Disitu logonya udah berganti ya. Dan namanya juga udah saya ganti. Nah, jadi itu dia cara mengedit bahan dari saya. Yaitu subscriber animasi pre dan social media pre. Nah, jadi nanti link downloadnya saya kasih di link deskripsi gitu loh. Nah, jadi ini dia syarat untuk mendapatkan screen dari saya. Yang saya editin gratis. Buat para kalian yang para pengguna HP yang gak punya PC. Nah, jadinya kalian pertama komentar aja di video ini. Lalu bilang aja. Bang, saya sudah ikuti syaratnya. Jadi kalian tambahkan Instagram kalian. Nah, nanti kalian harus follow Instagram Creative Editing AG. Yaitu kalian cari aja di Instagram. Dan follow IG Agung Daily. Kalian cari aja di Instagram yaitu Agung S. Dan setelah itu nanti kalian DM Creative Editing AG ya. Jangan yang Agung Daily. Kalian DM yang Creative Editing AG. Bilang, bang ini aku udah ikuti syarat-syaratnya. Nanti saya cek Instagram kalian udah mengikuti Agung Daily. Dan Creative Editing AG atau tidak. Dan jika udah selesai. Kalian kirim aja foto profil YouTube kalian. Dan nama channel kalian. Nah, nanti saya akan editin kalian. Nah, jadi itu dia. Sekian dari video saya. Jika kalian ingin buat komentar, komentar aja. Terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe ya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax